Mirsa anggota TNI yang tengah bertugas di program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur hal tersebut dicontohkan oleh salah seorang anggota TNI Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang salah seorang anggotanya mengabadikan dirinya menjadi pengajar ilmu agama dan mengaji untuk anak-anak di desa tempat program TMMD tersebut berlangsung anggota TNI Yoni Freider 301 Prabu Kian Santang bernama Praka Ridwanudin merupakan salah seorang anggota TNI yang tengah bertugas dalam program TNI Manunggal membangun desa atau TMMD di Dusun Pari, Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang anggota TNI ini memiliki keunikan tersendiri pasalnya selain bertugas sebagai anggota TNI dirinya pun mengajar anak-anak belajar ilmu agama dan mengaji tugas tersebut dikerjakannya di waktu luang usai menunaikan beragam kewajibannya kegiatan mengajar ilmu agama dan mengaji ditunaikannya pada setiap sore anak-anak yang diasuhnya nampak senang ketika menerima pelajaran dari Praka Ridwan berbagai materi ia berikan dan ajarkan kepada anak-anak dengan diselingi canda dan tawa sebagai hiburan dengan maksud agar anak-anak mudah menerima pelajarannya dan tidak merasa jenuh ketika belajar Praka Ridwan mengatakan dirinya memang ingin sekali berbagi ilmu agama kepada anak-anak pasalnya ada kesempatan dan didukung penuh atasannya diakui Praka Ridwan ilmu yang ia ajarkan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan tanpa mengganggu tugas khususnya sebagai anggota TNI yang sedang bertugas maksudnya untuk mendidik anak-anak biar lebih tahu, biar lebih mengerti, biar lebih paham tentang agama, tentang sekitar lingkungan kita dan gimana tujuan hidup berikut untuk materi saya ajarkan, pertama saya ajarkan berwudu dan kedua saya ajarkan sholat dan yang ketiga saya ajarkan membaca sholat-sholat pendek biar mereka tahu habis sholat apa, habis ini apa Alhamdulillah saya niatan dari dulu pengen ngajarin anak-anak itu dari semenjak saya jadi anggota TNI dan Alhamdulillah saya berkesempatan dalam rangka TMMD ini saya diberi kesempatan dari komenan saya untuk memberi pelajaran kepada anak-anak di sekitar desa Wangunjaya ini Sementara itu Ustad pengajar anak-anak di masjid tersebut Abdul Malik Fajar berharap meskipun kegiatan TMMD telah usai namun anggota TNI yang mengajar anak-anak santrinya bisa menyempatkan diri mengajar kembali meskipun tidak setiap hari Ya harapan kedepannya Harapan saya super panjang Mungkin sekali-kali TNI bisa memotivasi anak-anak untuk belajar agama dan belajar bisa mencintai program TMMD yang sedang berjalan di daerah dirasakan masyarakat sangat banyak manfaatnya selain fokus di infrastruktur namun ada juga dari sisi pembangunan sosial warganya diantaranya kembali memupuk silaturahmi antar warga dengan bergotong royong bersama-sama menciptakan kesejahteraan daerah dan meningkatkan perekonomian warga Diki Guntara, Bandung TV